Ya, pebirsa, sejak sepekan terakhir, para pelanggan Telkom Wi-Fi di Kota Kuala Tungkal keluhkan jaringan signal Wi-Fi internet yang lemot. Para pelanggan Telkom berharap jaringan internet Wi-Fi Telkom dapat kembali normal. Buruknya jaringan Wi-Fi internet milik Telkom telah terjadi sejak sepekan terakhir. Ini pun menjadi keluhan dari para pelanggan Telkom, sebab lemotnya jaringan internet ini cukup lama. Para pelanggan meminta jika adanya gangguan internet Telkom agar dapat disampaikan kepada para pelanggan, sebab di tengah teknologi canggih saat ini jaringan internet sangat dibutuhkan masyarakat. Keluhan buruknya jaringan internet ini seperti diungkapkan Muhtar. Menurutnya, meski ada perbaikan jaringan, seharusnya pelayanan internet dapat dimaksimalkan, sebab jaringan internet yang lancar sangat diharapkan para pelanggan Telkom. Ini kan sudah berjalan hampir setengah bulanan. Informasi yang terakhir ini kan katanya ada perbaikan kabal jaringan bawah laut, sampai dengan tanggal 29. Nah, ini kan sebenarnya katanya cuma untuk tungkal dan sekitarnya. Terus, untuk pembayaran berikutnya ini apa solusi kompensasi yang diberikan oleh Indihroom? Sebab ini kan sudah merugikan konsumen sebagai pelanggan. Apalagi saya pribadi, sampai hari ini semenjak pelanggan belum pernah saya nunggak satu kalipun. Harusnya kan Telkom dalam Indihroom mestinya kan punya kebijakan, sehingga konsumen tidak hanya dibebankan, namun juga ada kompensasi yang diberikan. Ungkapan serupa juga dikatakan Rahma. Akibat adanya gangguan internet milik Telkom, ia terpaksa membeli kuota paket internet. Sebab pada teknologi canggih saat ini, jaringan akses internet lancar sangat dibutuhkan masyarakat. Kita tidak bisa ditengok, Youtube tidak bisa dibuka, nelfon tidak bisa, terus internet tidak bisa, main HP tidak bisa. Jadi kendalanya itu seperti mana? Kadang-kadang penumpang kita kan nelfon pakai WA. WA dari rumah juga kadangnya. Itu mungkin sudah berapa kali, berapa minggu terus kejajah? Sudah hampir mungkin satu minggu lah lebih. Sudah lemot juga jaringannya. Terus lemot, terus lemot. Terus pernah semalam, tidak bisa lalu dibuka sampai pagi. Sebab lah terkomsel ini, apa perbaikilah jaringan-jaringan yang ini biar pelanggannya lebih puas, karena kan kita kan tidak pernah telat bayarnya.